Halo guys, jumpa lagi dengan gue dari indonesiancrust.com Ya kali ini Gue akan Mengajari kalian Bagaimana cara Untuk mereset Nah, notifikasi oil nih Ini kan udah kedip nih Ya, kan Kalau lo habis ganti oli Nah, ini abis ganti oli Lo wajib melaksanakan Yaitu Mereset Atau mengatur ulang Ini dia Jarak tempuh Modo Moever yang ada untuk Oil ini, supaya gak kedip Ini ada beberapa cala Ini tombolnya disini Lo bisa lihat di tang kiri Ini ada tombol menu Kalau lo klik ini Ini akan berubah Trip 1, trip 2, baterai Nah, trip Nah, ini nih Ini sebenernya trip oli Nah, ini Ini trip untuk V-Belt Ya Bisa lihat kan Trip untuk V-Belt Ini odometernya Ini 37.000 Ini kalau lo mau Ngatur tripnya nih Trip pribadi lo Ini trip 2 nih Trip pribadi lo Dan ini adalah Baterainya Pekanan baterainya Untuk mengecek Kondisi pengisian Atau kondisi baterain lo Nah, ini adalah trip Nah, kalau udah sampai disini Trip ini Nah, ini Lo cukup melakukan Penahanan seperti ini Tahan aja Nah, lo tahan Nah, lo tahan Nah, nanti dia ngedip nih Tripnya nih Lo pencet lagi, lo tahan Nah Nah, kondisinya lo tahan kayak gini Sampai Kilometernya tripnya 0 Nah, akhirnya oli-nya udah gak ngedip lagi Dan ini ya Tandanya Oli sudah ter-reset Nah, baru lo klik lagi Klik lagi Kondisikan Pada Odo yang seperti ini Normal Nah, kalau Odo normal Notifikasi oil Sudah tidak ada lagi Sudah hilang Ini bisa lo lakukan juga Untuk pengaturannya Trip Ininya nih Trip normalnya Cukup lo tahan juga Ini juga Trip 2 nih Lo klik 0 lagi Nah, lo tahan Oke Itu aja Semoga bermanfaat Gue Noe dari Indonesiancrack.com Out